Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 173. Pada hikmah yang nomor 173 ini, Imam Ibn Atta'ilah menuliskan, Barang siapa yang bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha al-haq. Maka dia bisa menyaksikan pada setiap sesuatu. Dan barang siapa yang bisa panah dalam tanah petik bersama Allah subhanahu wa ta'ala, Maka dia bisa melupakan segala sesuatu. Dan barang siapa yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, Maka dia bisa mengalahkan segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hikmah yang nomor 173 ini, Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari itu menjelaskan tiga poin. Yang pertama, barang siapa yang tahu siapa Allah, Maka dia akan bisa melihat Allah pada setiap sesuatu dalam tanah petik tentunya. Misalnya, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang maha pencipta alam semesta. Karena pengetahuan kita tersebut, Maka kita bisa melihat dalam tanah petik, Melihat Allah dalam setiap sesuatu. Maksudnya, ketika kita melihat langit, Kita tahu, oh itu adalah ciptaan. Allah ketika kita melihat bumi, Kita tahu, oh itu ciptaan. Allah ketika kita melihat laut, Melihat sawah, Melihat mobil, Melihat gedung. Semuanya itu membuat kita tahu bahwa semua itu adalah ciptaan. Tapi kalau kita tidak tahu Allah yang maha pencipta, Maka ketika kita melihat langit yang ada, Oh langit tercipta dengan sendirinya. Ketika kita melihat gedung, Oh gedung diciptakan oleh arsitek A, Arsitek B misalnya, Dan lain-lain, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, Waman fanabi roba'an kulis syai'in. Ketika kita hanya bisa melihat Allah dalam tanah petik, Semuanya dalam tanah petik sebuah Allah. Melihat langit Allah, Melihat dunia Allah, Tapi bukan wadah terwujud ya. Ingat, Ketika kita melihat, Bukan wadah terwujud. Nah, Ketika kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebetul-betulnya cinta, Maka kita itu bisa mengalahkan, Bisa mengesampingkan semua hal, Demi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bahasan ilmu hakikatnya. Kalau kita turunkan ke bahasan ilmu syariat, Kalau Allah berfirman, Kerjakanlah sholat misalnya, Ya sudah kita sholat, Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau Allah berfirman, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Ya sudah kita memandang langit, Memandang bumi, Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu usah neko-neko semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ketika Allah menentukan hukum, Ya sudah kita ikuti hukum Allah. Tidak usah bikin hukum sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kita baca kembali, Supaya sama-sama hafal dan membuka sejati kita. Barang siapa mengenal Allah yang hak, Pastilah dia dapat melihatnya di dalam setiap sesuatu. Dan barang siapa yang fana dengan Allah, Maka samarlah dia dari segala sesuatu. Dan barang siapa yang cinta kepada Allah, Maka dia tidak akan mengutamakan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!